Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya sangat gembira sekali bisa ketemu teman-teman sekamanya Hari ini saya akan memberikan 5 Youtube tips and trick yang keren yang kamu harus tahu Jadi ini 5 tips and trick Youtube yang kamu harus tahu Apa saja 5 itu? Mari kita lihat satu-satu Pertama, merubah tampilan bookmark Youtube. Gimana caranya? Nanti teman-teman akan melihat. Yang kedua Video loncat ke menit dan detik tertentu. Jadi teman-teman bisa meloncat ke menit dan detik tertentu Yang ketiga membuat video terulang dengan sendirinya. Biasanya kalau sudah habis selesai itu lanjut ke video selanjutnya atau dia akan mati. Yang keempat adalah mengetahui statistik dan data video. Dan yang terakhir mempercepat dan memperlambat video. Oke sebelum saya lanjut jangan lupa teman-teman yang baru saja nonton video saya untuk subscribe tinggalkan like juga. Jangan lupa juga untuk berikan komen oke. Tentang video yang saya buat ini dan video yang teman-teman nonton nantinya. Oke. Alright. Tanpa bahasa-bahasa mari kita lihat videonya. Oke. So tips yang pertama itu adalah apa. Jadi kita melihat ya. Melihat dari pada merubah tampilan bookmark youtube. Jadi kita akan merubah tampilan bookmark youtube ya. Caranya adalah teman-teman masuk ke youtube ya. Lalu setelah masuk ke youtube kemudian di akhir daripada com youtube.com teman-teman kasih slash. Oke. Nah itu sudah ada. Kemudian teman-teman tulis feed. Di sini feed. F-I-I-D kemudian tulis subscription. Jadi youtube lalu slash feed lalu slash lagi lalu subscription. Oke. Mari kita lihat apa yang terjadi. Jadi kalau tampilannya pertama begini. Setelah kita akan klik ya. Akan begini. Oke. Baik-baik. Tampilannya akan berubah dia. Jadi jadi yang tadinya teman-teman lihat itu youtube.com menjadi youtube feed. Subscription. Youtube slash feed slash subscription. Jadi ini adalah channel yang teman-teman subscribe. Jadi semuanya ini yang teman-teman subscribe ya. Untuk mengetahuinya ya dengan begini. Oke. Jadi ini yang teman-teman subscribe semua. Nah kalau misalnya ada satu atau dua atau tiga atau mungkin beberapa channel yang teman-teman mau. Misalnya nggak mau subscribe. Oke. Karena mungkin terlalu banyak. Kalian bisa tinggal ini. Ini kelola di sini. Oke. Lihat di sini. Ini kelola. Kemudian teman-teman klik aja. Oke. Setelah di klik. Kita tunggu sebentar dulu. Oke. Sorry. Internetnya kurang bagus ini. Yang mana yang teman-teman mau unsubscribe atau di subscribe. Oke. Misalnya kalau mau. Oke. Tinggal yang mana aja yang kalian pilih. Misalnya ini ya. Misalnya kita lihat Abdul Rahman Al-Karim. Misalnya subscribe. Betul kan subscribe. Kalau mau unsubscribe ya batal aja karena sesuka ini. Alright. Sekarang kita menuju yang kedua. Yang kedua ya. Ini loncat ke menit dan detik tertentu ya. Loncat ke menit dan detik tertentu. Gimana ceritanya. Gimana caranya. Kita lihat sini. Ini ada satu pembelajaran bahasa Inggris. Milik siapa. Who is this. Oke. Misalnya kita mau ke menit menit 1 45 detik ya. Menit 1 45 detik. Caranya gimana. Kita kembali lagi ke sini. Ke atas. Kemudian kita ketik key di akhir ini. Kita tuliskan key dan maksud saya ya. Ini dan. Oke. Oke. Setelah dan begitu. Kemudian kita tambahkan T tambahkan sama dengan. Oke. Jadi T itu kebanyakan daripada time. Lalu tadi kemenit 1 45 ya. 1 Oke. Kemudian tambahkan apa. M M ini menit. Setelah itu misalnya 45 45 lalu S second. Setelah itu kita enter. Nah. Dia langsung ke analyte ya. Jadi menit ke 1 45 detik. Anda lihat tadi teman-teman disini. Menit ke 1 ke 45 saya second. Oke. Sengaja saya tidak berikan bunyi yang terlalu besar ya. Oke. Bunyinya cukup kecil aja supaya tidak mengganggu. Oke. Itu yang kedua. Jadi loncat ke menit tertentu. Misalnya menit kemana aja sama dengan yang tadi aja. Oke. Di akhirnya tambahkan key lalu T sama dengan 1 M menit 45 S nya second. Oke. Sekarang kita menuju yang ketiga tips yang ketiga itu adalah video terulang dengan sendirinya. Biasanya kan kalau kita habis nonton video kalau sudah selesai dia akan lanjut. Oke. Atau kalau tidak kalau kita tidak putar otomatis biasanya dia akan berhenti sendirinya. Untuk dia memutar kembali maka kita masukkan kembali. Oke. Misalnya kita kasih percepat dulu ini ya. Kita kasih percepat misalnya ke sini lah ya. Oke. Ini kan 54.1 Misalnya kita ke ini saja dulu 5 ya 4 38 lah. Oke. Setelah itu ya kita masuk ke ulang. Oke. Ke ulang yaudah dia akan mengulang sendiri nanti kita lihat. Oke. Jadi ini sudah ke ulang ya. Ini lah ulang sudah ada itu ulangnya. Kita sekarang jangan lupa ya waktu kita ulang ini sudah ada centengnya lihat centengnya di sini nih yang oke karena centengnya harus ada centengnya oke kemudian kita coba kita lihat oke sudah mau selesai 41 kita lihat kembali nah dia akan terulang kembali ya kan dia akan terulang kembali seperti semula oke nah untuk misalnya mau mematikan pengulangannya jadi ini yang kita matikan oke kita lihat disini itu sudah tidak ada lagi jadi ini bahasa yang disini loop ya oke jadi itu kalau kita mau apa videonya terulang terus ya mungkin Anda suka atau Anda sedang memperlihatkan kepada anak Anda ya itu tips dan trik yang keberapa yang ketiga sekarang yang yang empat Anda ingin tahu statistik video ini gimana oke video ini video HDK atau apa oke jadi caranya bagaimana caranya tentu saja teman-teman ini video tadi kita mainkan aja dulu di apa di kalian jedah pun tidak ada masalah ya jadi klik kanan lalu kalian ini informasi statistik jadi informasi statistik kita lihat oke supaya dia tidak ribut kita pause dulu jadi disini kita bisa lihat oke jadi ini adalah statistiknya oke ini networknya buffernya networknya berapa connection speednya berapa tentu tidak kebut ya kemudian ini frame per secondnya berapa oke lalu karena optimal resolutionnya 85 480 oke kalau bisa-bisa lihat juga dari sini kalau mau oke 480 ya sama 480 juga oke normalize-nya di volume-nya itu hanya 20% oke kita lihat sini ini volume-nya 20% supaya tidak terlalu ribut juga nantinya oke ya bisa aja sih kalau mau saya tambahkan misalnya saya tambah ya oke kalau saya tambah Anda bisa lihat ini saya tambah ini kan 80 disini juga saya sudah pulang 78 ya lihat sini 78 kalau mau saya tambahkan lagi misalnya oke bisa juga 93 kita dengarkan coba ya it's mine it's mine juga ribut oke maksudnya agak besar ya jadi ini untuk mengetahui statistiknya kalau untuk mengolengannya kembali ini aja investasinya kita buang tinggal klik aja yang ini close sekarang mari kita menuju ke yang terakhir yang terakhir yaitu mempercepat dan memperlambat video ya jadi bagaimana caranya mempercepat dan bagiannya memperlambat nah kenapa orang ingin mempercepat dan memperlambat tentu mereka memiliki alasan tersendiri ya untuk memperlambat mungkin kalau teman-teman belajar bahasa jadi kalau teman-teman sedang mempelajari bahasa maka mungkin teman-teman ingin mendengarkan misalnya bahasa Inggris atau bahasa Perancis atau bahasa Arab atau bahasa apa saja tentu kalian ingin mendengarkannya dengan lambat kita mulai nih ini bahasa Inggris ini oke kita coba memperlambat ya bagaimana caranya tentu teman-teman kesini ya lihat sini oke ini kecepatan pemutaran oke teman-teman kecepatan pemutaran di kecepatan pemutaran ini ada yang normal diperlambat oke 0,75 ada yang perlambat 0,5 ada yang 2,5 oke sekarang kita ingin memperlambat 0,75 0,75 misalnya ya kita dengarkan oke kita kasih besar dulu suaranya bisa dapat jalan oke agak lambat whose ring is this lambat ya lalu dijawab it's mine it's mine jadi lambat juga cara menjawabnya oke sekarang mari kita lihat bagaimana sekarang bagaimana ceritanya kalau orang-orang sering mempercepat biasanya kalau mempercepat itu karena mungkin dia tidak ingin mendengarkan sesuatu yang terlalu bertele-tele terlalu banyak bercerita tidak terlalu menarik makanya dia mempercepat beberapa teman saya suka mempercepat jadi caranya tentu saja gampang anda tengah mempercepat saja sekarang kita percepat misalnya 1,25 normalnya jadi normal kita mempercepat oke kita dengerin it's mine dia lebih cepat daripada yang tadi it's mine whose mirror is this ngomongnya juga cepat whose mirror is this oke it's mine it's mine juga cepat oke oke jadi where is it jadi itulah tadi 5 tips and tricks oke saya ulangi lagi merubah tampilan bookmark youtube yang kedua video loncat ke menit dan detik tertentu yang ketiga membuat video terulang dengan sendirinya atau loop bahasa inggrisnya keempat mengetahui statistik dan data video ya frame per secondnya volume-nya berapa lalu yang terakhirlah mempercepat dan memperlambat video oke oke saya kira itu aja tips dan tricks 5 tips dan tricks yang keren ya yang teman-teman sebaiknya ketahuin jadi ini berguna ini ya jadi kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan silahkan oke tulis aja komennya dan buat teman-teman juga yang baru nonton video saya jangan lupa untuk subscribe tinggalkan like kepada saya juga tinggalkan komen dislike saja kalau memang teman-teman tidak suka dengan video saya tidak ada masalah oke tulis juga alasannya kenapa tidak suka oke semoga bermanfaat teman-teman saya kira ini aja untuk hari ini thank you for watching and I'll see you again on my next video peace assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati